Halo, masih di channel Azula Purwadadi Di sini kami akan mengulas lebih jauh mengenai perbedaan Azula mikropila dan lemna minor atau dapuit Karena ada beberapa yang bertanya mengenai perbedaan mereka, jadi sekalian saja kami share video ini Sebelum membahas mengenai perbedaan Azula dan lemna, kami informasikan bahwa kedua tanaman ini Merupakan tanaman air yang dimanfaatkan sebagai pakan alternatif kernak Karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi Nah, di sini kami akan mengulas beberapa perbedaan antara Azula dan juga lemna minor dari beberapa sisi Yang pertama, dari segi karakteristik atau bentuknya Azula mikropila memiliki ukuran yang lebih besar daripada lemna Yaitu ukurannya bisa mencapai 3 cm dengan daun yang cukup tebal Sedangkan lemna berukuran lebih kecil, yaitu 6 hingga 8 mm dengan akar yang menempel di bawahnya Ukuran akar lemna bisa panjang ataupun pendek tergantung nutrisi yang terkandung di dalam air tempat tinggal lemna Perbedaan ukuran Azula dan lemna ini memungkinkan lemna untuk dijadikan pakan ikan yang masih kecil Lalu Azula digunakan untuk pakan ikan yang lebih besar Yang kedua, kita akan melihat dari segi kandungan nutrisinya Berdasarkan hasil penelitian Arifin dalam Akrimin 2002 Azula mikropila memiliki kandungan protein 24 hingga 30% Dengan laju pertumbuhan 35% per hari Jumlah kadar proteinnya tergolong tinggi Mengingat jumlahnya tak jauh berbeda dengan pakan pengganti lain Seperti jagung atau dedak padi Jika kita bandingkan dengan lemna minor Kandungan protein Azula tergolong lebih rendah Karena berdasarkan hasil penelitian LIPI Kandungan protein lemna bisa mencapai 40% Dengan laju pertumbuhan 40% per hari dalam kondisi optimal Jadi hanya sedikit perbedaan dari segi kandungan protein Tapi Azula mikropila memiliki kandungan zat dilin Yang menjadikannya lebih sulit dicerna oleh ikan Meski tidak terlalu berdampak besar pada pertumbuhan ikan Tapi lebih baik jika memberikan Azula kepada ikan yang sudah besar Karena pencernaannya lebih siap daripada ikan yang masih kecil Kemudian sebagai tambahan Kedua tanaman ini mampu menyerap nitrogen Sehingga keduanya cocok untuk digunakan sebagai pengolah air limbah atau air kolam ikan Lanjut yang ketiga dari segi lingkungan atau habitat tempat berkembangnya Azula dan lemna Azula mikropila lebih tahan terhadap cuaca panas Sedangkan lemna lebih cocok di lingkungan yang sejuk Atau di daerah dataran tinggi Dengan suhu antara 18 hingga 33 derajat celcius Kemudian jika muncul pertanyaan Apakah Azula mikropila dan lemna dapat ditanam secara bersamaan di satu kolam? Sebenarnya bisa Tapi besar kemungkinan salah satu tanaman kalah Jadi jika Azula dan lemna ditanam bersama di lingkungan yang panas Maka kemungkinan besarnya lemna akan berubah menjadi kuning dan pertumbuhannya lambat Sedangkan Azula dapat tetap berkembang seperti biasa Jadi terkesan Azulanya lebih mendominasi kolam Begitu juga jika Azula dan lemna ditanam bersamaan di lingkungan yang dingin Jadi kedua tanaman ini tidak dapat berkembang baik jika ditanam di satu kolam Dan hasil temuan kami membuktikan bahwa kombinasi tanam terbaik adalah Azula mikropila ditanam bersamaan dengan Wolffia ariza Karena keduanya mampu tumbuh dengan subur dan berkembang dengan pesat Selanjutnya yang keempat Dari segi kesukaan atau yang mana di antara Azula dan lemna yang lebih disukai oleh ikan Berdasarkan beberapa kali percobaan kami memberikan lemna dan juga Azula kepada berbagai ternak Mereka cenderung memilih lemna sebagai pilihan pertama Tapi jika lemna sudah habis mereka akan tetap memakan Azula mikropila Kemudian untuk cara tanamnya Baik Azula maupun lemna dapat ditanam di berbagai media tanam air Bedanya Azula sangat jarang sekali ditemukan di area terbuka Sedangkan lemna lebih sering ditemukan di area terbuka Misalnya di sawah, kolam, hingga sungai Untuk perkembangan ternak yang diberi makan Azula dan lemna Sebenarnya hasilnya berimbang Karena berdasarkan hasil penelitian kami Dengan objek berupa ikan gurami Yang awalnya berukuran 1 cm Kemudian diberikan makan berupa lemna minor Ikan tersebut kemudian tumbuh hingga berukuran 7 cm Dalam waktu 2 bulan Setelahnya ikan gurami usia 2 bulan tersebut Kami berikan Azula mikropila selama 1,5 bulan Dan hasilnya ikan gurami mampu tumbuh hingga berukuran sekitar 18 cm Hal ini tentu menjadi keunggulan tersendiri Mengingat pertumbuhan ikan gurami yang tergolong lambat Namun kami mampu mengembangkan ikan gurami hingga seukuran ini Dalam waktu 11 bulan hanya dengan memberi pakan berupa Azula dan lemna Selain itu keunggulan ikan yang diberi pakan alternatif berupa Azula maupun lemna Mereka memiliki warna tubuh yang lebih cerah dan jemerlang Daging lebih banyak dan kesat karena memiliki kandungan lemak yang sangat sedikit Serta daging juga terasa lebih gurih dan bau amis pun menurun Dan ya demikian adalah beberapa hal yang membedakan antara Azula mikropila dan lemna minor atau dogweed Kalau Anda memiliki pertanyaan lain langsung aja ketik di kolom komentar ya Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Thank you